Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Ramadhan, bulan sedekah. Rasulullah s.a.w. adalah manusia paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadhan. Sungguh Rasulullah s.a.w. adalah orang yang lebih dermawan dengan kebaikannya daripada angin yang berhempus. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah itu ada dua macam. Yang pertama hukumnya wajib yaitu zakat. Dan yang kedua harta yang kita keluarkan yang hukumnya sunnah dan itu adalah sedekah atau dermah. Orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkannya maka baginya siksa yang sangat pedih. Fenomena saat ini sungguh lebih memerlukan perhatian kita terkait dengan urusan sedekah ini. Baik yang bersifat wajib yaitu zakat maupun sedekah yang bersifat sunnah. Karena saat ini kaum muslimin khususnya dalam keadaan perlu sekali mendapatkan bantuan dari kita. Karena pada muslim corona ini banyak orang yang tidak bekerja, banyak orang yang tidak punya penghasilan. Maka sangat diperlukan bantuan uluran tangan dari mereka yang memiliki kelebihan. Sedekah itu memiliki keutamaan yang mengeluarkan hartanya untuk orang lain. Yang pertama orang yang bersedekah, orang yang berderma akan mendapatkan balasan yang sangat besar. Meskipun yang dia sedekahkan itu hal yang remeh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa bersedekah senilai sebutir kurma dari hasil usaha yang baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembang biakannya untuk pemiliknya. Sebagaimana salah seorang dari kalian mengembang biakkan anak kudanya hingga menjadi seperti gunung. Mutafakun alih. Keutamaan yang kedua yaitu, Ia adalah menjadi naungan bagi pemiliknya nanti dari panasnya matahari pada hari kiamat. Ketiga, bahwa pahala sedekah itu akan dilibat gandakan sampai 700 kali. Yang keempat, bahwa seorang yang bersedekah bisa meredam kemurkaan Allah yang bisa saja terjadi kepada dirinya. Dan juga bisa menolak kematian yang buruk. Keutamaan sedekah yang kelima, bahwa sedekah ini bisa menyucikan, membersihkan seorang muslim. Allah SWT berfirman, Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Selanjutnya, sedekah juga bukan mengurangi harta, tetapi sebaliknya dengan sedekah seseorang akan bertambah hartanya, bertambah keberkahannya.